Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penggemar channel nuri saja selamat siang selamat pagi dan selamat malam untuk semuanya saja semoga sehat selalu dan terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas share-nya share dan subscribe bagi manjenengan dan untuk saya satu memberikan motivasi yang kedua itu tidak langsung akan berdampak bagi perkembangan channel saya dan juga ini apa namanya karena saya berusaha untuk menampilkan sesuatu yang memang harapannya bermanfaat dan insyaallah dengan subscribe Anda itu nanti bisa menjadikan pahala anda sendiri ya jadi untuk pahala panjenengan kenapa demikian karena dengan subscribe itu channel berkembang ya dengan perkembangan channel dan share banyak orang yang tahu ketika pengetahuan itu dijadikan ilmu ya dimanfaatkan maka panjenengan dapat pahala dan saya pun dapat pahala Insyaallah seperti itu sampai jambil akhirnya oke di sini saya kembali memupas sesuatu yang ah ini ya ini yang ketiga kalinya terlaluan kamu ya terlaluan kamu saya sunat lagi baru tahu rasa kamu uh kepala aku mau pecah pecah ini tadi mas ya stafilalazim bismillah saya serangan makatan naga dalam ya Bismillahirrohmanirrohim bismillah Allah bebar UFO lengket Bismillah allah understand alamat adn quelques bertanda maaf makored keング Bahasa Mas, saya lemah sekali nih Ini mas, kita tarik ke pohon ini Yes, besar sekali pohonnya Ini energinya sangat kuat sekali teman-teman Mas, selalu berdoa mas Saya coba untuk menetelakan keadaan disini Berdoa mas Besar sekali teman-teman pohonnya bisa dilihat Astagfirullahaladzim 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 Mas, Astagfirullahaladzim Selalu berdoa saya mas Astagfirullahaladzim Polk walau ucap nasib Astagfirullahaladzim Hai Mbak Bapani Astagfirullahaladzim ini apa ini Hai ini bagian Bapani nih Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim sama sepatu Allah Akbar Astagfirullahaladzim Mbak Bapani Astagfirullahaladzim Hai akhirnya Oke disini saya kembali memupas sesuatu yang ini ya ini yang ketiga kalinya terjadi saat ini Mas Ganang yang subscribe apa namanya yang yang youtuber terkenal itu dari Bandung Mas bilang ya selama dua hari dua malam dia ketemu dan dia merasa hanya tertidur kita beberapa jam saja waktunya jelas berbeda dari dunia kita dan dunia lain yang tahu apa yang terjadi saya enggak tahu kemarin youtuber si Sableng ya Sableng itu terjemurnya hilang dibawa penampakan dia hilang semalaman di ponsel tadi dan dia disana katanya hanya sekitar lima menit saja kemudian kembali saya ingat itu ya kasus kedua dan sekarang kasusnya yang ketiga saya mengunggah di sini yaitu kasusnya dari tip Iman Lasros mereka punya tip Iman Lasros salah satu daripada anggota mereka adalah Mbak Fani Mbak Fani salah satu youtuber yang terkabung dalam grup Iman Lasros sama di channel misteri dan hiburan semua sosok yang ada disitu beliau Mbak Fani hilang selama tiga hari tiga hari di malam yang ketiga beliau ditemukan sedikit perbedaan dengan yang dialami Mas Ganang kalau Mas Ganang itu tidak cerita apa-apa ketika beliau ditemukan hanya tidur beberapa jam-jam sementara Mbak Fani dia sedikit cerita disana itu ngapain dan cukup heroik sekali kenapa demikian karena Mbak Fani hilang itu dibawa penampakan dan penampakan itu kalau dilihat dari secara fisik atau visual yang nampak di penampakan adalah beliau itu dari sosok yang wanita dan disitu gendoro raja raja gendoro raja dan beliau sempat bertarung dengan kekuatan gaib ya jadi pengawal-pengawalnya gendoro itu ya dan sampai akhirnya bertemu langsung dengan gendoro raja dan berperang ya adu kekuatan sampai akhirnya dia tertarik pada sebuah pohon besar dan dia hilang di sana selain itu cukup mencekam juga Mbak Fani ditemukan dalam keadaan tragis pencarian hari demi hari dilakukan tapi tidak berhasil dan mereka yang melakukan pencarian selalu mendapatkan halangan dari kekuatan kekuatan goib sekali lagi yang saya sampaikan ini terserah anda percaya atau tidak percaya tetapi dari keinginan saya fakta saya adalah tentang fisika bagaimana hubungannya dengan goib ketika anda berbicara gravitasi bumi yang nilainya 98 apakah anda melihat adanya yang kedua ketika anda mengenal yang naik gaya tak sentuh gaya elektromagnetik gaya listrik apakah anda bisa melihat tidak bahkan ketika ada kabel yang melintas depan anda begitu ya tapi dia alir arus yang besar tegangan yang besar menghasilkan arus yang besar apakah anda bisa bisa melihat jangankan itu 12-12 ampere ya ratusan bakal dibuat ampere pun kita tidak mau melihat tapi ketika kita itu tersetrum baru terasa fakta itu didapatkan ketika kita itu merasakan langsung ya atau kita itu benar-benar mendapatkan sebuah indikator-indikator yang mengarah ke fakta itu seperti itu akankah kita percaya dengan hal yang apa namanya akankah kita baru percaya adanya arus ketika kita sudah tersetrum itu pertanyaan saya ketika anda begitu maka silahkan saja anda percaya goib ketika anda mungkin sudah mati anda percaya hal jeng misalkan ketika anda sudah melihat penampakan atau mungkin di gondol atau di kelong wewe baru percaya halo sudah selesai aku kita dijadikan Allah itu berbeda-beda untuk salimannya kita diberikan sebuah perumpamaan agar kita berpikir zamankan yang besar nyamuk yang kecil itu sebagai perumpamaan jadi sesuatu bencana yang besar-besar muncul dari hal sekejap apapun bahkan nyamuk sekalipun mampu menimbulkan gencana malaria setiap yang terjadi di bumi ini di muka bumi ini sudah tertulis dan itu memiliki arti yang sangat penting andai kita mau berpikir bukankah kita tahu bahwa air hujan itu sama rasanya mungkin nggak jauh berbeda beda tapi kenapa ketika jatuh di bumi menghasilkan tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman yang berbeda warnanya dan berbeda rasanya dan saya itu semangka saya ikon tinggung pada hal yang di jatuhkan Allah Pak air dan rasanya sama kayaknya yang munculnya beda-beda orang suplik pedas barang maka dari itu keadaan yang sekarang ini kita lihat fenomena zaman now yang katanya ini adalah dunia-dunia intelektual dunia-dunia minyak milenial semua serbat canggih tetapi hal goib ini muncul oke bukan berarti semua tidak tahayyur tapi kita lihat konteksnya kasus bakfali hilang selama tiga hari saya rasa itu bukan tahayyur dan itu memberikan apa memberikan memberikan pengetahuan kepada kita Allah memberikan pengetahuan kepada kita lagi tentang kejadian yang nyata di era modern saat munculnya gagasan tentang dunia paralel sudah dikemukakan di awal era 1920 sebelum masuk ke pembahasan baiknya kita jabarkan dulu apa itu dunia paralel atau multiverse dunia paralel atau multiverse adalah teori yang menyatakan ada sebuah dunia lain yang berjalan sejajar dengan dunia realita kita di dunia atau realita yang kita jalani sekarang ada satu atau lebih kehidupan lain yang juga berjalan bersamaan dengan dunia atau realita kita awalnya cerita seputar dunia paralel hanyalah sebuah imajinasi atau cerita fiksi dunia khayalan tapi perkembangan keilmuan fisika kuantum yang mendobrak keilmuan fisika klasik selama satu dekade terakhir ini berkata lain menurut ilmu fisika kuantum dunia paralel itu bisa saja ada atau eksis keberadaannya dan kita bisa saja berada di dalam dua sepuluh seratus seribu atau bahkan miliaran tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan bukan bergiliran dan ada versi lain dari diri kita di multiverse lain atau di semesta yang berbeda tapi berjalan dengan waktu yang bersamaan dan beriringan tapi masing-masing dari dunia atau semesta tidak menyadari kehadiran atau eksistensi dari semesta yang lainnya karena semesta yang satu merupakan imajiner bagi semesta yang lainnya jadi tidak ada yang bisa memastikan yang mana semesta yang sebenarnya nyata terlepas dari kebenaran teori-tori tersebut ternyata ada beberapa kisah yang dikaitkan dengan dunia paralel atau multiverse dan berikut daftar lima kisah tersebut seseorang misterius dari negara taured pada tahun 1954 sewaktu itu Tokyo lebih panas dari biasanya tapi aktivitas di Bandara Haneda berjalan seperti biasa dan sampai pada tanggal yang tidak diketahui tepatnya seperti jadwal rutin penerbangan biasanya sebuah pesawat penerbangan dari Eropa menurunkan penumpangnya dan rombongan penumpang berjalan menuju pemeriksaan imigrasi tapi seorang pria kaukasia setengah bayah berpakaian rapi menunjukkan paspornya kepada petugas imigrasi dan petugas imigrasi terheran-heran dengan paspor yang ditunjukkan pria ini pasalnya para petugas tidak pernah melihat bentuk paspor dan asal negara pria itu pria misterius ini mengaku kalau dia berasal dari negara taured dan dia juga mengatakan dengan santanya kalau taured terletak diantara Spanyol dan Perancis dan kemudian petugas imigrasi mengatakan kalau negara taured itu tidak ada tapi yang menguatkan dia menunjukkan paspor asal negaranya dengan cap visa yang menguatkan kalau dia memang benar-benar melakukan perjalanan bisnis ke Jepang dan negara-negara lainnya masih dalam keadaan bingung petugas imigrasi kemudian menunjukkan kepada pria misterius ini peta dunia kemudian menunjuk negara kecil Andorra yang berbatasan antara Spanyol dan Perancis dan mengatakan apakah yang dimaksud taured itu adalah Andorra tapi yang ada malah pria ini semakin ngotot kalau negara Andorra itu tidak ada dan harusnya di peta itu tertulis negara taured bukannya Andorra dan tidak lama kemudian pria misterius ini ditahan oleh petugas biaya cukai dan keimigrasian dan ditahan di sebuah kamar hotel yang dekat dengan bandara sementara para petugas lainnya mencoba mencari tahu asal usul pria misterius ini tapi keesokan harinya saat dua orang petugas yang menjaga pintu masuk kamar pria ini masuk ke dalam kamar hotel tersebut ditemukan ruangan kamar hotel tersebut kosong dan pria misterius ini lenyap tanpa jejak yang bikin anehnya lagi bagaimana cara pria ini keluar sedangkan kedua petugas tersebut mengunci kamar tersebut dari luar dan dijaga oleh kedua petugas ini dan akses satu-satunya jalan keluar yaitu jendela tapi tidak mungkin pria ini keluar melewati jendela karena posisi kamar itu ada di lantai 15 dan pencarian sudah dilakukan ke seluruh penjuru area hotel dan area bandara tapi tidak seorang pun yang bisa menemukan pria misterius asal taured itu misteri anak-anak hijau dari wall pit kisah ini terjadi di abad ke-12 saat masa pemerintahan raja stepan pada tahun 1135 sampai 1954 masehi dan terjadi di sebuah desa kecil di suvok yang bernama wall pit nama wall pit mungkin berasal dari kata wall pit yang berarti lubang atau parit besar yang digunakan untuk menjebak serigala yang ada di desa itu suatu hari para penduduk desa menyaksikan dengan takjub ketika dua orang anak kecil yaitu anak laki-laki dan perempuan merangkak keluar dari lubang jebakan itu mereka berdua menggunakan pakaian yang aneh dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk desa tapi yang membuat para penduduk desa keheranan adalah kulit mereka yang seluruhnya berwarna hijau karena tidak bisa berkomunikasi dengan mereka para penduduk kemudian membawa kedua anak yang terlihat sedih dan menangis itu ke rumah si Richard de Calne seorang tuan tanah di desa itu di rumah itu mereka tinggal dan diperlakukan dengan baik oleh si Richard dan para pelayannya tapi tidak berapa lama kemudian yang anak laki-laki jatuh sakit dan kurang dari setahun kemudian dia meninggal untungnya anak yang perempuan berhasil bertahan hidup sejalan dengan perkembangan usianya yang semakin dewasa warna hijau pada tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi warna kulit normal manusia dan kemudian gadis itu diberi nama Agnes kemudian Agnes menikah dengan seorang bangsawan dari Norfolk dan menggunakan nama Agnes Bar selama tinggal di rumah si Richard Agnes belajar bahasa Inggris ketika Agnes sudah lancar berkomunikasi dia mulai menceritakan bagaimana dia dan adik laki-lakinya bisa sampai ke Walpit Agnes mengatakan kalau mereka berasal dari sebuah tempat yang bernama St. Martin yang hanya memiliki sedikit cahaya matahari dan para penduduknya semua berkulit warna hijau sebuah sungai besar memisahkan desa mereka dengan desa lain yang selalu terang-benderang suatu hari ketika mereka berdua sedang membantu ayah mereka menjaga ternak Agnes dan adiknya tiba-tiba mendengar suara lonceng di dalam gua dan kemudian mereka mengikuti suara itu menuju ke dalam gua sampai menemukan lubang yang akhirnya membawa mereka ke Walpit saat itulah kedua anak itu ditemukan oleh para penduduk desa yang ada di ladang kisah anak-anak hijau ini pertama kali diceritakan oleh penulis abad ke-13 yang bernama William of Newbridge dan Ralph of Cogestal William adalah seorang sejarawan Inggris yang menceritakan kisah ini dalam karyanya berjudul Historiary Room Anglicarum atau Historia of English Affairs yang menceritakan sejarah Inggris dari tahun 1066 hingga tahun 1198 sedangkan Ralph yang meninggal pada tahun 1228 menceritakan kisah ini dalam karyanya yang berjudul Chronicon Anglicanum atau English Chronicle yang menceritakan sejarah Inggris antara tahun 1187 sampai dengan 1224 Utsurobune merujuk kepada sebuah objek tadi kenal yang terdampar pada tahun 1803 di Provinsi Hitachi di pesisir timur Jepang catatan dari kisah ini muncul dalam tiga teks literatur yaitu Toenso Setsu pada tahun 1825, Hiyori Yukishu pada tahun 1835, dan Umeno Chiri pada tahun 1844 Pada tanggal 22 Februari tahun 1803, pelayan lokal dari pantai Harayadori di Provinsi Hitachi melihat sebuah kapal yang aneh hanyut di perairan merasa penasaran, mereka menarik kapal itu ke pinggiran pantai dan menemukan kalau tinggi kapal itu sekitar 3 meter lebih dan dengan lebar kurang lebih sekitar 5 meter bagian atasnya tampaknya terbuat dari kayu rosewood merah sedangkan bagian bawahnya ditutupi dengan pelat tembaga yang secara jelas berfungsi untuk melindungi bagian bawahnya dari batu-batu karam yang tajam dan bagian atasnya memiliki beberapa jendela yang terbuat dari kaca atau kristal yang ditutupi dengan jeruji dan disumbat dengan sejenis resin pohon jendelanya terlihat benar-benar transparan dan para nelayan yang bingung mencoba melihat ke dalamnya bagian dalam dari Utsurobune dihiasi dengan teks-teks yang ditulis dalam bahasa yang mereka tidak kenal para nelayan menemukan barang-barang di dalamnya seperti 2 helai spray tempat tidur, botol yang diisi dengan 3,5 liter air, beberapa kue dan daging kepal kemudian para nelayan itu melihat seorang wanita muda yang cantik, mungkin berusia sekitar 18 atau 20 tahun ukuran tubuhnya dikatakan 150 cm, wanita itu memiliki rambut dan alis berwarna merah rambutnya memanjang dengan ekstens buatan berwarna putih ekstens rambutnya bisa saja terbuat dari bulu putih atau bubuk tekstil bergaris-garis tipis gaya rambutnya tidak ditemukan dalam catatan literatur kulit wanita itu berwarna merah muda pucat wanita itu mengenakan pakaian mewah yang panjang dengan kain yang halus yang tidak diketahui bahannya wanita itu mulai berbicara, tapi tidak ada satupun yang mengerti apa yang dikatakannya dan kelihatannya wanita itu tidak memahami sedikitpun perkataan dari para nelayan sehingga tidak ada yang bisa bertanya tentang asal-usul mereka meskipun kelihatannya wanita misterius ini tampaknya ramah dan sopan tapi mereka berkelakuan aneh karena mereka selalu menggenggam kotak persegi panjang yang terbuat dari bahan berwarna pucat dan berukuran sekitar 50 cm dan wanita itu tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh kotak itu Rudolph Pence yang menghilang secara misterius dan muncul secara misterius Rudolph Pence menjadi sosok misterius yang diduga datang dari dimensi atau dunia paralel Pence dinyatakan menghilang pada tahun 1876 dan muncul kembali pada tahun 1950 di New York saat itu waktu menunjukkan pukul 11 lewat 35 menit malam hari di bulan Juli 1950 di Transquare New York seorang pria dengan mengenakan pakaian abad ke-19 terlihat berjalan di antara kerumunan orang banyak dan ditabrak sebuah mobil yang membuatnya tewas seketika kemudian polisi datang langsung ke TKP dan membawa jenazah tersebut untuk diperiksa lebih lanjut tidak ada satupun yang terlihat normal dari pria ini selain pakaian yang terlihat kuno, dia juga membawa koin antik di tahun 1800an kartu nama dengan nama Rudolph Pence dan sebuah surat untuknya yang bertanggal pada tahun 1876 sebuah tim khusus ditugaskan untuk mengetahui siapa pria ini sebenarnya tapi berdasarkan data dari kartu nama, dengan alamat yang tertera tidak ada nama Rudolph Pence di buku telpon, SIM, ataupun di dalam catatan medis penyelidikan lebih lanjut berhasil mengungkapkan kalau Rudolph Pence ternyata pria yang hilang tanpa jejak pada tahun 1876 Pria Misterius Jerome pada tahun 1863, seorang pria tidak dikenal terdampar di Sandikov, Nova Scotia, Canada dan sewaktu ditemukan, pria ini seperti baru saja kehilangan kedua kakinya yang baru saja habis diamputasi kebanyakan sumber mengatakan kalau pria ini tidak berbahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa lainnya yang dikenal tapi dia terus saja menyebutkan sebuah kata yang terdengar seperti Jerome karena kata-kata itu, akhirnya pria misterius ini dipanggil dengan nama Jerome Jerome ditemukan oleh seorang bocah laki-laki berumur 8 tahun yang bernama George Colleen Albright atau biasa disebut Collie dan pria ini dibawa ke rumah bocah ini di desa Dick Big Neck karena harus dirawat agar kesehatannya kembali pulih kedua kaki Jerome diamputasi tepat di atas lutut dan sewaktu Jerome ditemukan, luka hasil amputasi kakinya masih sebagian berdarah dan masih dalam balutan perban sewaktu Jerome ditemukan, bocah laki-laki yang menemukannya dan beberapa orang mengatakan kalau melihat perahu atau kapal yang bentuknya belum pernah dilihat sebelumnya dikarenakan kabar tentang pria misterius ini tersebar ke berbagai penjuru desa banyak orang yang penasaran dan ingin tahu pria misterius ini dan mengunjungi Jerome tapi sewaktu dikunjungi banyak orang, Jerome tidak mengerti bahasa apa-apa baik itu Perancis, Latin, Italia, ataupun Spanyol Jerome hanya bisa terdiam dan tidak bisa menunjukkan dari mana dirinya berasal tapi pernah satu waktu, Jerome dikunjungi dua orang wanita misterius dengan pakaian yang indah dan berhasil mengajaknya berbicara, tapi dalam bahasa yang tidak diketahui dan setelahnya, dua wanita misterius tersebut kemudian menghilang secepat dan semesterius mereka datang dan sampai akhir hidupnya, Jerome hampir hidup dalam kesunyian dengan tidak mengatakan apapun sepanjang hidupnya, terkecuali saat peristiwa dia dikunjungi kedua orang wanita tersebut dan Jerome akhirnya meninggal pada tahun 15 April 1912 Apa dunia paralel itu? Yang kemarin saya sampaikan bahwa kita itu berada di dunia satu dimensi dimensi satu, dimensi nyata, dimensi dunia kemudian ada dimensi lain, goib dan di bawah kita ada dimensi lagi yang goib goib, nyata, goib dan seterusnya tidak tahu berapa lapis, saya mana bang, ada tujuh lapis tapi tidak usah mikir dulu itu benar atau tidak, tidak usah dipercepatkan yang jelas, kita berada di suatu dimensi dan ada dimensi lain di sekitar kita dan bergerak sama-sama bergerak dunia mereka, bangsa jin, dunia kita dan dunia yang lain-lain ingat Allah itu apa namanya menciptakan tidak cuma manusia di antara bumi permukaan bumi terus sampai ke langit itu ada penduduknya masing-masing penduduk langit, penduduk bumi dan di antaranya itu ada penduduk dimensi-dimensi itu berjalan bersama-sama dengan putaran durasi waktu yang berbeda-beda seperti putaran roda melingkar yang saya diskusikan sebelumnya bahwa ketika itu bergerak dalam satu koros yang sama kemudian roda kecil, roda besar dan roda besar lagi bergerak 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 ke arah yang sama tapi memiliki jari-jari yang berbeda maka menghasilkan apa? menghasilkan lintasan yang berbeda-beda lintasan ini adalah perbedaan waktu perbedaan waktu kita berputar mungkin kita mengetahui dan kita apa namanya kita meyakini 24 jam di tempat lain belum tentu 24 jam sudah terbukti ketika Mas Ganang hilang dia itu hanya mengalami durasi waktu sekitar 2 jam 3 jam dia setelah eksplor kemudian tidur dan belum sampai pagi dia itu baru dibangunkan teman-teman padahal teman-teman yang sudah mencari 2 hari kita melintasi 2 hari Mas Ganang hanya 2 jam sebelum hilang dari mulai katakanlah malam hari 11.12 pulang dia sobo padahal disana dia bilang hanya baru 5 menit disana putaran kecil sekali sebetan disini sudah banyak begitu pun Bapak Amin dan ingat satu hal yang sangat menarik orang kaya dan orang miskin dihisap besok di akhirat lebih cepat setengah hari orang kaya daripada orang miskin setengah harinya berapa setengah harinya itu adalah 500 tahun bayangan coba 500 tahun di dunia kita tapi setengah hari di akhirat sana artinya berarti jari-jari itu terpaut sangat jauh sekali dengan jari-jari yang kita alami bayangan coba disana hanya setengah hari disini 500 tahun seperti itu itu kata Al-Quran satu harinya 1000 tahun kurang lagi setengah harinya berarti setengah 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 harinya berarti 500 500 tahun jadi kita berpuntar 500 tahun sudah berapa generasi disana hanya baru setengah hari seperti itu jelas antara Mas Ganang sebelum kemudian apa yang disampaikan di Al-Quran itu selaras 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 semakin mengecil 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 jari-jarinya seperti itu durasi waktunya beda-beda ya gitu saya tidak bisa mengatakan itu berapa panjangnya jari-jarinya saya tidak bisa mengatakan karena itu perlu dilatih lebih jauh tapi harusnya dengan perbedaan keliling dari perbedaan waktu yang dialami kalau kita mau benar-benar itu meneliti itu bisa bisa meneliti berapa sih jari-jari dimensi satu ke dimensi yang lain dari mana dari durasi waktu dari lintasan yang berbeda itu berapa sih disitu itu akan mengetahui berapa kira-kira jari-jari dimensi satu ke dimensi yang lainnya seperti itu jadi bukan berarti Mas Ganang itu kemarin perginya ke akhir tidak kenapa tapi dia merasa sekitar 2-3 jam kalau di akhirat setengah hari saja 500 tahun disini seperti itu yang satu lagi tentunya waktu akhirat bukan jin yang bawah tapi mereka kenapa demikian karena mereka punya tinggi mereka penyebut nyawa terbuat dari cahaya memiliki capatan paling tinggi sementara jin itu terbuat dari api apakah api itu api uplik apakah sama dengan cahaya belum tentu meskipun api memiliki cahaya bersinar tetapi beda dengan cahaya cahaya dihasilkan dari 4 hari nah ini mungkin bahas orang-orang misalkan mikir berarti kalau begitu antara api dengan cahaya memiliki cepatannya tidak sama bisa jadi kita coba lihat gelombang elektromagnetik dari mulai yang frekuensi kecil sampai ke yang besar yang energi kecil ke energi yang besar ada yang tampak ada yang tidak tampak semuanya gelombang elektromagnetik tetapi cahaya tampak hanya berkisar dari mulai merah sampai sampai umu ya itu kan yang tampak sementara alfabet agama tidak kelihatan tapi ada gelombangnya ya kan kemudian satu lagi yang kecil lagi sinar inlah merah kemudian radar kemudian radio ini juga ada internet itu ada internet itu adalah ya atau dari gelombang radio ini internet terus radio itu sendiri ya kan ya gelombang radio channel mereka kacir radio TV radar itu kan kecil panjang gelombangnya besar mereka kacir energinya kecil ada tapi tidak bisa kita lihat goe kan begitu nah kita berada di gelombang cahaya tampak kita bisa lihat di teng hei jok meji makanya kita bisa melihat warna-warna itu sementara kita tidak bisa melihat yang alfabet agama tapi ada sekarang kalau kita bicara kecepatannya sama kalau selama ini kita mengetahui bahwa Einstein mengatakan kecepatan tertinggi ada kecepatan cahaya begitu ya 3x10.8 nah itu sudah disangkal ada kecepatannya melebih kecepatan cahaya 0,1 ya nanodetik daripada kecepatan cahaya lebih cepat dan ini masih diajukan untuk diakui dunia ada kecepatan lain yang lebih tinggi daripada cahaya bayangkan coba apa ya kalau kalau kita di analogikan ya benar analoginya adalah ketika cahaya tampak yang dikatakan Einstein itu adalah 3x10.8 bagaimana dengan kecepatan gelombang yang dari radiasi apa beta gamma kecepatan yang tadi saya katakan ya yang melebih kecepatan cahaya yang sekarang diajukan diajukan oleh kalangan ahli undi aku internasional bahwa kecepatan yang melebih kecepatan cahaya yaitu apa namanya dari subatomic neutrino para ilmuwan mengemukakan sebuah hasil penelitian baru di Genewa bahwa partikel neutrino bergerak lebih cepat dari cahaya ini telah menanamkan keraguan tentang ruang waktu dan teori penciptaan alam semesta saat ini neutrino yang merupakan partikel subatomic diklaim oleh para ilmuwan pusat penelitian nuklir CERN berkecepatan lebih besar 60 nanodetik dari cahaya percobaan dilakukan dengan jarak 730 km antara sumber di Genewa dan detektor yang terletak di laboratorium bawah tanah Italia di jarak tersebut kami menemukan bahwa neutrino lebih cepat 60 nanodetik atau 1 per 60 miliar detik lebih cepat dari waktu yang dihabiskan cahaya untuk menempuh jarak yang sama dalam hitungan jarak mereka lebih maju 20 meter di jarak 730 km yang meledak dengan kecepatan tinggi seperti itu dia kenapa beda gamak berarti kecepatannya melebihi cahaya tampak biasanya bisa frekuensinya lebih besar frekuensinya lebih besar energinya lebih besar otomatis kecepatannya lebih besar begitu logikanya kan begitu Anda percaya tidak percaya terserah Anda tapi ini kita apa ya kita coba berpikir berpikirlah lebih jurni dan berpikirlah kita untuk visioner orang menurut ini sampai negeri jauh sampai negeri sepeda sampai diropa di mana-mana untuk mencari sebuah kebenaran untuk mencari sesuatu yang belum kita tahu untuk ngeluhi takdir untuk mencari ilmu dari takdir yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita cari ilmunya sebagai tanda sebagai bukti bahwa kita bersyukur dan kita bersyukur sebagai manusia oke kembali di sini Mbak Bani hilang dan perjuangan teman-temannya Mbak Bani dari tim Lasros itu luar biasa pengorbanannya sampai mereka harus berkumpul bersama untuk berjuang memperjuangkan bagaimana agar Mbak Bani bebas dari aku perjuangan demi perjuangan mereka lakukan pengorbanan demi pengorbanan mereka lakukan dan akhirnya mereka menemukan juga dengan berbagai rintangan menghadapi ABCD menghadapi kekuatan-kekuatan hitam dan akhirnya mereka mampu membuka alam lain membuka dimensi lain yang awalnya tertutup ada celana menantel korang netok jadi netok ada Mbak Bani yang menangis kedengeran yang sebelumnya belum kedengeran dimensi lain itu mampu untuk bisa menyirap mampu untuk menutupi pandangan visual dan juga mampu untuk menutupi suara sound bunyi-bunyi dari alam mereka kita tidak tindak kita tidak tindak karena mereka berada di sebelah kita ini membuat kita berpikir semoga dari kejadian ini bisa memberikan kita pemahaman lebih semoga dari kejadian ini menambahkan keimanan kita pada Allah menambahkan rasa suku kita pada Allah bahwa kita ini berada di dimensi yang luar biasa satu kita diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna dibandingkan mereka ada banyak sekali jin-jinnya yang mereka itu pengen sekali mendapati raga manusia untuk dimasuki sehingga dia menjadi manusia memiliki raga yang seperti kita kita sudah punya raga ini diberikan yang terbaik di tempat yang terbaik yang berikutnya juga saran kepada Mbak Fani untuk teman Mbak Fani bisa sarankan Mbak Fani lebih slow lagi lebih sabar lebih lebih santai dan lebih halus dapat mendapati kita tahu bahwa kalau saya belum bisa berteman dengan genduru dan ada channel kemarin channel netralizer netralizer itu dia bisa berteman dengan genduru kenapa kita tidak bukan berarti kita sedang saja mencari genduru tapi ketika ada genduru jangan kita perbotin kita salah kita salah baik-baik kalau kita teman-teman aja gitu kan yang penting kita tidak harus mempermainkan mereka kita kan tujuannya eksplor bukan berarti untuk harus menyakiti mereka sebagai bahan permainan tidak tetapi kita ajaklah dia baik-baik kecuali mereka memang melakukan hal yang buruk malah kita tidak tidak masalah seperti itu tapi kalau baik-baik ya jangan baik-baik aja jangan ngobrol bagaimana pikiran atau mungkin bicara seperti apa malah lebih baik kita bisa ngapain bisa ngapain aja itu lebih baik yang mungkin kalau saya bisa mungkin membuka aura dan saya bisa bicara-bicara dengan alam gaib misalkan saya akan lakukan itu lakukan perbandingan perbandingan ilmuas perbandingan perbandingan setelah ilmiat disini dan disana itu seperti apa kenapa karena Allah itu jelas menciptakan jin dan manusia dan malaikat seperti itu dalam kerana kalau mereka tidak fasik mereka menjalankan hidup banyak manusia dan kita bisa dong sekali-kali orang manusia dibanding iya kan seperti itu tidak apa-apa tapi jangan jangan jarak jangan jarak semacam bola untuk dipermainkan untuk bola untuk kita jajak atau bagaimana tiga tapi kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali jin-jin yang fasik termasuk manusia yang fasik buktinya ada santai yang kita belek dan sengaja mumpir-mumpir kehidupan manusia dan manusia pun sengaja mumpir-mumpir kehidupan mereka dua-duanya sama seperti itu nah sekarang ini sudah terjadi banyaknya tersebut banyaknya itu sejak dulu sejak dulu memang ada sekarang di bodhisnya ini nyata banyak sekali anda percaya santai? silahkan itu jawabannya sendiri anda percaya para wali? nah jawabannya sendiri kalau anda percaya wali anda anda berarti percaya santai berarti anda itu percaya adanya dapatkan Allah anda itu percaya adanya hal sekitar saya dimanapun sekolah kapan dunia belajaran dan siapapun selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam edukasi kekuatan kita dengan kekuatan doa kita dan kekuatan didi kita insyaallah kita akan temukan balik ya oke kita mulai aja langsung ini takut dijanjikan sekali yang penting kita kemudian bisa menemukan balik gimana? ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Buka Buka Terima kasih telah menonton 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 Pegangi mas Pegangi depan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iki tutup panggilanmu Iki tutup panggilanmu La ilah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tolong Berdiri Alhamdulillah Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi Masih ada Bismillahirrahmanirrahim Iki tutup panggilanmu Metuh La ilah Alhamdulillah 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 Yang dicari-cari selama tiga hari ini Ternyata bisa diketemukan kembali Dengan selamat Alhamdulillah Berkat Pemirsa semuanya Terima kasih atas doanya Sehingga bisa diketemukan dengan selamat Dimana, Pak Sangit Minta air Minta air Air Masih air dulu Masih minum Masih minum dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Berkat doa Pemirsa Dan kita Semua Disini Alhamdulillah Kita bisa menukar Mbak Fani Selama tiga hari ini Dan Alhamdulillah Tidak Terjadi apa-apa Sama Mbak Fani Dan Alhamdulillah Kita bisa membuka Pintu goib Yang ada disini Sosok tersebut Yang membawa Mbak Fani Iya Kita tutup Iya Kita tutup Oke pemirsa Mohon maaf sekali Alhamdulillah Mbak Fani Kita ketemu Kami undur diri Ada sarankan Mohon maaf Dan Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosok tersebut